Apa hukumnya kotoran kucing? Atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci Baik, kami sampaikan Saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing Tidak menyebutkan kotorannya yang suci Bukan pipisnya, tapi air liurnya Hadisnya benar yang disebutkan Tapi cara memahami hadisnya keliru Apa sebabnya? Dua hal Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis Selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbab ul-wurudnya Sebab kenapa hadis itu muncul Antum lacak lagi Tentang hadis kucing itu, yang sekarang marak dibincangkan Itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75 Di An-Nasai nomor hadis 68 Di At-Tirmizi nomor hadis 92 Ketika disebutkan seluruhnya Itu merujuk pada sahabat kotada Raja Allah ta'adaanku Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya Kemudian akan berwudu Menantunya melihat akan berwudu Air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya Begitu dijilat tetap air wudu itu digunakan oleh beliau Menantunya bengong Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijilaskanlah oleh beliau Keluarlah kalimat itu Saya pernah mendengar Rasulullah SAW Pernah bersabda Air liur kucing itu Itu tidak najis Yang disebut air liurnya Bukan kotorannya Itu tidak najis Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya Di riwayat Abu Daun Di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Menyebutkan Karena Rasulullah SAW Di riwayatnya Ra'aitu Rasulullah SAW Saya pernah melihat Rasulullah SAW Beliau pernah berhubu Menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing Jadi berbicara tentang air liurnya Bukan berbicara tentang kotorannya Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing Kalau air liur kucing menjilat bijana Atau menyentuh bijana Maka tidak perlu dibasu Karena suci nilainya Boleh hantum gunakan airnya Tapi kalau anjing yang menjilatnya Maka baru dibasu dengan tujuh basuhan Salah satu menggunakan tanah Itu maksudnya Dan semua mazhab disini sepakat Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiarat Di halaman ke-26 Disebutkan Qaul sampai ke Syafi'i Sampai ke Ahmad Dan disimpulkan Wa Qaulul Ashab Qaulul Ashab Dan pendapat para sahabat terkait dengan Masalah ini Maksudnya para sahabat mazhab Dari Syafi'i Dari Ahmad Mereka menyimpulkan Lihat kalimatnya Wa Qaulul Ashabi Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan Al-Hurratu Wa maadunaha minal khilqati tahirun Air liur kucing itu Ini pembahasan tentang air liur Makanya tafsirannya disebutkan Su'ul-Hurrah Air liur kucing itu Atau hewan yang lebih kecil daripadanya Ketika menjilat apapun Maka dinilai suci Kapan tiba-tiba muncul keterangan Jadi Maaf air pipis kucing Nah itu kitab Pernah disalin lagi teman-teman sekalian Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip Ada pecahan-pecahan Ketika disalin itulah muncul versi kitab Berubah dari kata kol jadi baul Baulul luhurrah Asalnya Kaulul Ashabi'i luhurrati Kaulul Ashabi'i hilang Jadi baulul luhurrah Baul itu artinya air pipis Maka berubah terjemahan Air pipisnya kucing itu Suci Dari sini bencana mulai muncul Nah di teman-teman sekalian Itu asalnya Bersumber dari kitab yang dibaca Salah salin Dan tidak merujuk kepada manuskripnya Dan gak apa-apa Kenamanya manusia Manusia itu kan bukan malaikat Kalau malaikat Itu tidak kenal salah Lawannya setan Setan tidak kenal benar Malaikat disebutkan 88 kali di Quran Setan 88 kali di Quran Ya Saya bukan malaikat Jadi kalau saya salah wajar Artinya saya manusia Antum bukan setan Ya Jadi kalau antum Maaf Ya ada pernah berbuat salah Wajar Karena setan tidak pernah kenal benar Jadi teman-teman sekalian Kalau ada orang berbuat hilaf Oh jangan diungkap hilafnya Cukup kemudian kita koreksi Dengan cara yang baik Dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan Sehingga menjadi aib Kadang-kadang Kebenaran dan kebaikannya Lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya Disitu kita bisa bersikap Kata Al-Quran Surah kelima ayat ke delapan Paling kanan di pertengahan Ingat Ingat baik-baik Jangan sampai Rasa tidak suka kita Pada seseorang Atau suatu kaum Membuat kita berlaku tidak adil Wala yajunimannakum Shana'anu Qawmin Ala Alla ta'adilu I'adilu Hua akrabu Littakwa Jadi kalau antum Tidak suka pada seseorang Jangan sampai bersikap tidak adil Pasti orang itu punya kebaikannya Karena antipati Nanti kebaikannya Semua ditinggalkan Itu tidak baik Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih